Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Sepanjil Osmanah di channel Aspal Edu Channel yang bahas tutorial seputar dunia pendidikan Pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi bagaimana caranya membuat sebuah video pembelajaran Menggunakan aplikasi Camtasia Caranya bagaimana? Oke langsung saja ya Caranya adalah tentunya kita harus memiliki aset Aset itu adalah bahan-bahan yang akan dijadikan video pembelajaran nantinya Dan disini saya nanti akan menyediakan aset-aset yang bisa di-download Bisa di-download dan bisa menjadi bahan praktik Bagi bapak dan ibu teman-teman sekalian untuk membuat sebuah video pembelajaran Ini contoh saja gitu ya Nah ini asetnya yang saya miliki Yang pertama ini ada outline namanya ya Outline ini adalah berfungsi sebagai panduan Panduan atau acuan dalam membuat sebuah video pembelajaran gitu ya Nah tentunya dalam membuat video pembelajaran ini kita tidak lepas dari Kurikulum atau kompetensi dasar yang ada dalam sebuah materi gitu ya Nah disini biasanya KD itu dijabarkan ke dalam dua indikator ya Nah minimal video pembelajaran itu memuat dua indikator yang baik gitu ya Dan durasinya jangan terlalu lama kalau video pembelajaran itu maksimal 7 menit ya Minimalnya tidak ada minimal tapi yang jelas jangan terlalu lama supaya yang menyaksikan pun tidak jenuh ya Kemudian nah segala macam yang akan kita ucapkan bagusnya ini sudah tertuang dalam script ya Dalam storyline Jadi apa yang muncul dalam video pembelajaran dan apa yang diucapkan itu sudah ada disini Nah sudah ada disini Nah dan dibagi-bagi ke dalam beberapa adegan Mengapa harus dibagi-bagi? Karena dengan adanya adegan-adegan tersebut itu akan memudahkan kita dalam proses editing Misalkan di adegan 3 ini atau di adegan 4 ini kata-katanya seperti ini Nah sehingga nanti kalau misalkan ada kesalahan itu kita tidak mengedit seluruh bagian di dalam video pembelajaran Tapi kita tinggal edit saja bagian tertentu yang salah ya Kalau perlu diulang pengambilan gambarnya kita hanya mengulang adegan itu saja Kemudian adanya seluruh dari adegan-adegan tersebut akan kita gabungkan menggunakan software editing Nah dan software editing yang saya gunakan adalah yang kali ini adalah Camtasia gitu ya Baik, nah sekarang kita sudah memiliki aset dan kita sudah ada software namanya Camtasia gitu ya Jadi sebelum saya mulai mengedit saya jelaskan dulu ya Software Camtasia ini ya terdiri dari beberapa bagian gitu ya Di bagian bawah nah ini ini nanti ada layer jadi layer itu nanti adalah bagian-bagian yang Lapisan-lapisan yang nantinya akan kita gabung-gabung susun gitu ya Ada lapisan paling belakang ada yang lapisan paling depan gitu Dan nanti akan bertumpang tindih gitu ya untuk saling melengkapi gitu ya Karena nanti ada lapisan ketika kita itu menjelaskan ada background dan lain-lain gitu Ini bagiannya disini ya Kita bisa buat layer yang banyak disini ya Kita bisa buat layer yang banyak Ini kemudian ke atas ada canvas Kemudian di bagian kirinya ini ada tools ya Ada tools yang bisa kita gunakan nantinya Ya dan di bagian kanan nanti Ya ini ada Fungsi dari setiap layer yang kita pilih Nanti akan tampil disini Detailnya atau propertiesnya Ya jadi itu bagian-bagian penting Nah langsung saja kita Coba mengedit ya Sebuah video pembelajaran yang asetnya Sudah saya jelaskan tadi Nah yang paling pertama Yang paling pertama kita harus ke bagian media ini ya Media ya Kemudian kita menentukan background ya Atau latar yang menjadi video pembelajaran nantinya Ya disini saya akan klik plus ya Plus kemudian import media Nah import media ini nanti Kita ke bagian dimana aset tadi disimpan gitu ya Tadi asetnya namanya apa Nah asetnya namanya video pelatihan Nah nanti di bagian camtasia pun kita bisa Langsung ke video pelatihan Nah disini video pelatihan Aset Sound Dan vektor Nah ini Scene Nah Untuk backgroundnya Belum saya Tampilkan disini gitu ya Karena mungkin terlewat Dan juga Agar kita bisa mensimulasikan Jadi backgroundnya bisa dua kemungkinan Bisa menggunakan background yang ada di camtasia Atau kita Browsing di internet Misalkan kalau Menggunakan yang ada di camtasia ya Kita tinggal buat saja ya Di library ini Atau di ini Di annotation ini ya Kita bisa buat yang bagian ini Kita tarik ke bawah ya Seperti ini Seperti ini Nah Nanti kita bisa besarkan ya Kita bisa besarkan Dan kita ubah menjadi background ya Nah seperti ini juga boleh Kita ubah warnanya ya Warna dari Kotak yang barusan kita Masukkan gitu ya Dengan cara mengklik ini ya Ini kan warnanya putih ya Kita bisa ubah menjadi warna biru misalkan Nah seperti ini Nah nanti backgroundnya pun akan berubah Menjadi seperti ini Ya video pembelajarannya Oke Nah seperti ini Ini kalau kita mau menggunakan Background yang Ada di camtasia Nah kalau mau menggunakan background sendiri juga bisa Ya kita tinggal klik Import media Kemudian cari di komputer kita Atau di internet Ya Background mana yang akan Kita gunakan Nah ini juga Banyak sekali ya Background yang bisa kita pilih Nah itu kalau Kita menggunakannya di komputer Kalau kita mau browsing gitu ya Kita cari saja ya Background Background Nah backgroundnya itu bisa berubah video Backgroundnya bisa berubah Gambar gitu Misalkan kalau mau berubah video Kita Klik saja background video Kemudian Di situs ini nanti bisa kita lihat Nah seperti ini Misalkan ini ya Nanti klik Nah ini background video Nantinya seperti ini videonya Nah Kita download saja Tuh Langsung download Nah nanti bisa kita gunakan Background ini sangat penting Karena nanti Akan menjadi Sebuah bagian yang Terus penerus akan kita pakai Kita buka Nah ini background ya Oke Itu contohnya Kalau kita mau Menggunakan background Dari internet Atau dari Komputer yang kita miliki Kita balik lagi ke Camtasia Sekarang kita gunakan Background yang Ada ya Background yang ada di Laptop kita Nah ini sudah ada saya Backgroundnya sebenarnya ya Kita klik Open Nah disini sudah ada Yang tadi kita hapus saja dulu Kemudian kita gunakan Background yang tadi Background bergerak Seperti apa nanti Backgroundnya Kita coba lihat Nah ini bergerak Nah kalau background bergerak ini Tidak bisa kita tarik Seperti tadi background image Kalau image kan Sifatnya Freeze Diam gitu Jadi Bisa kita panjangkan Bisa kita pendekkan Sesuka hati Tapi kalau background bergerak ini Karena berupa File video Dia Tidak bisa kita tarik Sembaranan Tapi kita copy paste Nanti ya Nah ini Backgroundnya Ini backgroundnya Oke Nah kemudian Setelah ada background ini Kita sekarang Mulai memasukkan Beberapa aset Beberapa aset Di antaranya Tentu saja Bagian yang pertama Scene yang pertama Nah scene yang ini Kita masukkan Open Kita masukkan Kesini Oke Ini kita masukkan Nah sekarang Karena ini Gambarnya Akan kita hilangkan Backgroundnya Maka kita klik crop dulu ya Ini kita klik crop Kita cropping dulu Sampai sini Cropping juga Sampai sini Nah ini adalah tools Untuk mengcrop Mengcrop ini Memotong Nah setelah dipotong Kemudian kita klik Bagian ini Bagian more Kemudian klik Visual effect Kita klik remove Remove color Tarik ke sini Kemudian lepaskan Dan klik bagian ini Hijau ini Klik bagian pena ini Dan kita arahkan ke bagian warna yang akan di Hilangkan Satu Dua Tiga Crek Nah seperti ini Jadi sekarang Gambarnya sudah hilang ya Gambar hijaunya sudah hilang Dan kalau kita play Seperti ini Nah disini saya akan Nah disini saya akan Ini apa namanya Memanggil sebuah video nih Klik Nah videonya belum ada Nah caranya untuk memunculkan videonya adalah Tentu saja dengan menambah Di media ini ya Video yang akan dimunculkan Namun sebelum itu Tentunya Kalau videonya akan muncul disini Ya Saya harus menarik Gambar saya Ya Atau Orang ini Orang yang ada disini Menjadi kesini Karena nanti saya ingin menampilkan videonya disini Misalnya Ya Oke Nah di bagian ini jangan lupa Kita akan memunculkan videonya Kita plus Import image Ya Atau imports media Ke aset lagi Kita ke scene ya Scene Oh bukan scene Ke lagunya ya Lagu yang akan dimunculkan ya Nah ini yang akan dimunculkannya Oke Udah kejalanan Ini akan muncul disini Seret Maka kita tarik Ke bawah sini Ya Ke bagian sini Nah Ke bagian ini Nah Videonya muncul Nah kemudian Kita besarkan Ya Nah mengapa ini tidak bisa dibesarkan Karena ini masih bagian crop ya Kalau mau membesarkan video ini Jangan di bagian crop Tapi di bagian ini Ya Kita besarkan Oke Nah kalau sudah besar seperti ini Nanti Akan munculnya seperti ini 1, 2, 3 Tag Nah karena ini Ini saya akan melanjutkan Omongan saya Jadi Video ini kita potong saja Karena saya hanya ingin menampilkan cuplikan saja Nah Lagi seperti itu Oke Untuk memunculkan Video ini ya Ini kan munculnya biasa ya Kita bisa menggunakan transisi ya Misalkan transisinya Seperti ini Jadi nanti munculnya itu akan Fading Nah seperti ini Lebih smooth ya Kemudian keluarnya juga lebih Smooth Nah Lagu harus seperti ini Oke Nah itu pilihannya Ya Pilihannya Atau misalkan mau Masuknya ini Tidak Fading seperti ini Tapi muncul dari sini Serp Bisa juga Jadi muncul dari luar Dari luar sini ya Kedalam Bisa juga ya Itu lebih Apa lah Lebih atraktif lagi ya Kita coba ya Nah Jadi munculnya itu Saya akan dari luar ke dalam Kita coba ya Munculnya dari luar ke dalam Oke Jadi videonya Saya tarik dulu Saya tarik keluar Nah Kemudian saya ke bagian animation Nah ke bagian animation Kemudian Ke Custom ya Ke sini Tarik ke videonya Nah Tadi kan saya klik custom Dia dari sini Berpindah ke depan sini Ke yang merah Tujuannya apa Yang merah ini Menendakan Hasil akhir Ya Dari keadaan Atau kondisi video tersebut Kondisi awal di sini Kondisi akhirnya yang merah di mana Nah kita tarik saja ke sini Nah Ke sini Kita coba ya Kita coba ulang 1, 2, 3 Tuh Ya Muncul dari situ ya Jadi Sekali lagi Kalau misalkan Kondisi awalnya Kan saya sembunyikan di sini Namun dengan Posisi tadi Dia akan muncul Ya Karena animasinya ini Ya Seperti ini Ini lihat Kondisi awal Kondisi akhirnya Nah Seperti ini Ini juga Proses munculnya Bisa kita Ubah Mau bounce Spring Linear Dan lain-lain Misalkan mau bounce Ya Mau ada efek Munculnya Deg-deg Gitu ya Ini bisa juga Atau efek-efek lain Yang lain Silahkan Nah ini baru satu Bagian Baru satu adegan Oke Kemudian Kita akan berlanjut Ke Adegan yang kedua Scene yang kedua Kita lihat ya Di storyline-nya Nah ini adegan yang pertama Kan Ini adegan yang Pertama ini Nah adegan yang pertama Pernahkah kalian Sama terbuka pelajar Mendengar lagu seperti ini Kemudian yang selanjutnya Kita akan Menjalankan Sebuah adegan yang lain Yaitu intro Sebenarnya intronya disini ada dua ya Intro yang music opening Dengan intro yang Saya pribadi Namun disini saya intronya Biar lebih simple Untuk video kali ini Intronya saya buat Satu saja Gitu ya Jadi yang Disini ada dua kali intro ya Ini intro rumah belajar Dan ini intro Lagu ayun aming Saya Gabungkan saja Gitu ya Jadi satu intro Jadi Anggap scene yang pertama ini Kosong gitu Tidak ada Supaya intronya satu kali saja Disini saya akan Menambahkan intro rumah belajar ya Nah intro rumah belajar Kita ke bagian aset lagi Ya Ke bagian scene Nah ini bumper in Ya bumper innya di open Nah kemudian kita Tempatkan disini Nah jadi nanti setelah Video yang saya tadi Diajar Kemudian akan berlanjut ke Nah ke rumah belajar Nah ini ada bagian yang kosong Kita tarik kesini Oke Nah Mengapa ini tidak ada Backgroundnya Karena tadi Backgroundnya hanya sampai sini Untuk menambahkannya Kita copy paste saja Ctrl C Kemudian arahkan Kursornya disini Kita Ctrl P Ya Terus arahkan juga Kursornya disini Ctrl P lagi Ya Kemudian Block Tiga-tiganya Ctrl C Arahkan kursornya disini Ctrl P Nah jadi backgroundnya Sekarang Penuh Tuh penuh Ya Penuh Tuh Oke Nah kita sudah sampai di Scene yang kedua Sekarang ke Scene yang ketiga Nah sekarang kita tambahkan dulu Scene yang ketiga ini Tambahkan Satu persatu saja ya Supaya tidak bingung Nah ini scene yang ketiga Kita munculkan lagi disini Nah munculkan lagi disini Nah ingat scene yang ketiga juga Masih belum di edit Ya Belum di edit Kita kembali crop Ya Cropping 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 Dan cropping Oke Nah kemudian ke bagian Visual effect Remove color Dan hilangkan backgroundnya Tuh ajaib ya Oke Nah disini saya sedang memperkenalkan diri Ya Menyebutkan nama saya ya Nah kita akan menambahkan disini Ya Lower third Atau Papan nama saya Caranya adalah Kita klik ke media lagi Klik plus Import media Kemudian kita pilih asset Dan kita pilih vector Ya Disini ada asset Dari Lower third Untuk Nama saya Sudah ada disini Kita tarik Ya Kita tarik Kesebelah sini Namun sebelum ditarik Harus diingat bahwa disini Adalah Bagian yang Akan munculnya disini Di menit ini Ya Tarik Nah Oke Tarik Nah disini ke track 3 aja nih Nah Disini masih hijau ya Backgroundnya Hijaunya kita ilangkan Seperti tadi Remove color Klik bagian sini Nah Hijaunya hilang Nah toleransinya ini kan Masih ada hijau-hijaunya Di pinggir Nah ini bisa di Bisa di apa namanya Ditambah dan dikurang Supaya lebih smooth Nah ini Sudah Masuk ya Sudah masuk Kapannya Kita bisa cropping juga ini Supaya nanti Apa Memunculkannya Lebih mudah diatur Croping Kalau sudah di cropping Kita Bisa pindahkan ke pojok kiri Dan kita bisa kecilkan Namanya Nah Seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah Disini kita beri nama kita ya Kita beri nama Caranya adalah di Annotation Kita Tempatkan yang ini Disini Oke Kecilkan lagi Kalau belum besar Ini kita 100% kan ya Nah Seperti ini Ya Oke Kita beri nama disini Save Panji Plus Mana Ya Tarik Ya Nah Disini Kemudian kita bisa copy paste ya Ctrl C Kemudian Ctrl P Nah disini Muncul Ini baru Text baru Nah text baru ini Warna fontnya kita akan ubah Menjadi warna Yang lebih gelap Misalkan Warna biru tua Kemudian kita tarik ke bawah Ya Untuk Membuat Nama sekolah Misalkan ya SMA2 Epoch Oke Nah Untuk Kemunculan dari Text-text ini ya Kita bisa block Dua-duanya Ya Kemudian kita bisa Pilih Transition ya Mau munculnya seperti apa Ya kalau misalkan Fading Mau munculnya Seperti ini saja Kita coba ya Play Nah ini bisa dikecilkan Nah ini kan ini terlalu lama nih Munculnya ya kita Potong saja Atau Tarik gitu ya Sampai sini Nah Jadi Nama kita muncul Set Klik Nama kita muncul Kemudian Berapa saat Dan selesai Gitu ya Oke ini adegan yang Ke Satu Kedua Ketiga Oke Adegan ketiga sudah selesai Ya Sekarang Kita ke Bagian Atau adegan Yang Selanjutnya Atau adegan yang Keempat Gitu ya Oke Media Tambah Import media Ya kita Ke bagian yang Keempat Ke aset lagi Kemudian Ke Scene Yang keempat Kita tambahkan Disini ya Oke Tarik yang keempat Kesini Ya Kemudian Nah Seperti biasa Nanti Kita cropping lagi Cropping Seperti ini Cropping Cropping Kemudian Visual Effect Kemudian Hilangkan Oke Ini yang keempat Dan selanjutnya Ya Yang kelima Yang ke enam Yang kelima Sampai dengan Ke delapan Kita masukkan Semua ya Biar Tidak Terlalu Bertele-tele Ini Kita masukkan nih 5, 6, 7, 8 Masukkan Scene nya ya Oke Kita masukkan Semua ya Oke Lima Masuk Ya Enam Masuk 7 Masuk 8 Masuk Ya Oke Dan yang ke sembilan Yang Penutupnya Bumper out nya Juga kita masukkan Oke Oke Ini semuanya sudah masuk Kita tinggal Cropping ya Cropping semuanya ya Kita cropping Cropping Bentar Kalau mau cropping Jangan lupa ya Klik dulu Bagian yang akan Crop nya Kemudian kita Crop Seperti ini Nah Mengapa ini Background nya Tidak ada Karena lihat Di bagian bawah Background nya belum Sampai kesini Kita belum copy paste Nanti kita copy paste Sekarang kita hilangkan dulu Oke Hilangkan Kemudian yang ini juga Kita klik Kita hilangkan Nah Oke Kemudian yang ini juga Kita hilangkan Yang scene 7 Ya Kita hilangkan juga Oke Oke Dan scene yang ke 8 Kita juga akan Hilangkan Oke Nah Semuanya sudah hilang Tidak ada background nya Sekarang kita tinggal Copy paste background yang ini Yang ada di bawah sini Blok semuanya Ctrl C Kemudian Ctrl P Ya Kemudian tarik Tarik Kemudian Nah ini juga Ctrl C lagi Kemudian Ctrl P Di bagian sini Di bagian akhir sini Ctrl P Kemudian tarik Nah Tentu saja ini Yang dua terakhir Ini tidak perlu Karena kita Videonya Cuma sampai sini Saja Nah Sekarang Di bagian Manapun Sekarang sudah ada Background nya Sudah ada Background nya Makin banyak video Makin banyak Aset yang masuk Kedalam Camtasia Maka proses editing Pun semakin berat Tergantung kepada Spek komputernya Dan kita Setelah ini Bisa Memotak-atik Bagian Kita berbicara Kalau misalkan Kita bosan di tengah Kita bisa tarik Kesini Di bagian ini Kita bisa tarik Nah kemudian Di scene selanjutnya Kita bisa di bagian sini Gitu ya Kemudian di scene selanjutnya Ya disini Kita bisa Balik lagi kesini Oh ini tetap Satu scene Ini di bagian kanan Ini di bagian kiri Ya Nah Oke Oke Nah Selesai Sampai dengan disini Videonya sudah berbentuk Namun Kita harus juga Lebih mempercantik Videonya Dengan berbagai macam Efek gitu ya Seperti efek Text muncul Efek Penjelasan Gitu ya Menggunakan Vektor-vektor yang ada Misalkan Nah ketika saya Berbicara disini Nah Misalkan ketika saya Berbicara disini Ya Saya ingin Memunculkan Sebuah Aset Atau sebuah Vektor Sebuah gambar Yang menguatkan saya Saya tinggal ke Library Kemudian saya Pilih Atau ke media Maaf Kemudian saya Klik plus Kemudian import media Nah di aset sini Kita akan ke Vektor Nah Kita tambahkan ini Tabletnya Kita tarik Kesini Kita tarik Kecilkan Nah ini Tabletnya Nanti akan Menambahkan Tulisan Menambahkan tulisan Atau memuat tulisan-tulisan Yang menjelaskan Kata-kata kita Gitu ya Nah Cara untuk menambahkannya Kita tinggal Tambahkan saja Text Seperti tadi Text Annotation Text Nah kesini Ubah Warnanya dari putih Menjadi hitam Misalkan Atau abu-abu Dan kita bisa Ketik disini ya Kawih Misalkan Kawih Kawih Sunda Titik-titik Dan ini Bisa diambil dari Misalkan ini Saya scene keempat Kita ambil dari sini Dari Outland Dari Outland ini Kita bisa ambil Nah di scene 5 Boleh lah Kita ambil Textnya Kita ambil Oh ini yang ke-6 Kita sampai disini Oke Kita ctrl-c Kemudian Masukkan di scene Yang ke-5 juga Oke disini mungkin ya Saya tarik dulu ini Nah ininya Paste saja disini Fontnya bisa Dibesarkan Ini kan 11 Tarik saja Tuh Tuh ya Ini nomor 1 Ini nomor 2 Ini nomor 2 Jadi nanti Penjelasan kita juga Nantinya diperkuat oleh Text ini Nah kemudian Kalau misalkan Kita mau Menambahkan Menambahkan Text yang lain Selain dengan Variasi seperti ini Yang tadi Misalkan kita mau Menambahkan variasi Menggunakan Kita ke media lagi Import media Brush ini ya Brush Oke Nah kita mau Menambahkan ini Tarik Oke Nanti ini muncul Nah Brushnya 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 ini kan Nanti Munculnya ini Bisa berupa Seperti Terbang Seperti ada Angin gitu ya Seperti Nah itu bisa Pakai efek Efek suara Dan Efek geraknya Misalkan saya Mau memunculkannya Dari bawah Kita tarik Aje ke bawah Ini Munculnya Dari bawah Kemudian Kita ke Animation Kemudian Klik Custom Ya Custom Nah di bagian merah ini Kita Tarik ke atas Jadi munculnya Seperti ini Satu Dua Tiga Siu Nah Kalau misalkan Terlalu Lambat Munculnya Ingin cepat Seperti ini Tarik Jadi nanti cepat Muncul Nah Misalkan Mau ada Efek Bunchnya Oke Munculnya Nanti Sek Tuh Ya Lebih cepat lagi Misalkan Nah Misalkan Karena kita Ingin Lebih Mantep lagi Munculnya Itu Disertai Dengan Suara Swoop Wuss Wuss Kita Tambahkan Suaranya Di Library Atau Di Media Tambah Import Media Kemudian Ke Bagian Sound Sound Swoop Open Kemudian Kita Tempatkan Di Sini Jadi Ketika Nanti Si Itunya Muncul Disertai Dengan Suara Angin Swoop Swoop Efect Jangan Lupa Ini Ke Bounce Nah Oke Setelah Ini Muncul Kita Tambahkan Text Disini Text Misalkan Kawi Sunda Kita Ke Annotation Lagi Kemudian Kita Tambahkan Text Disini Kawi Sunda Font Fontnya Pun Bisa Kita Ubah Kalau Bosan Dengan Font Yang Standar Nah Ini Kan Monstret Monstret Kita Bisa Ubah Ke Font Yang Selanjutnya Atau Yang Lain Itu Banyak Dan Kita Bisa Menginstalkan Di Windows Fontnya Kalau Memang Cari Dulu Fontnya Di Internet Silahkan Nah Kawi Sunda Nah Kawi Sunda Ini Textnya Ketika Muncul Kita Bisa Pop Up Jadi Munculnya Ini Juga Menggunakan Animasi Contoh Ini Kawi Sunda Ini Akan Saya Kasih Animasi Ketika Muncul Caranya Adalah Ke Bagian Ini Ke Bagian Transition Kemudian Ke Bagian Ini Pop Pop Kita Cari Nah Nah Ke Bagian Oh bukan Transition Maaf Ke Bagian Animation Animation Kemudian Ke Bagian Ini Custom Custom Oke Nah Ini Merahnya Kita Sampai Sini Saja Gitu Ya Dan Kawi Sundanya Kita Besarkan Set Oke Dan Kita Berikan Efek Pop Up Enable Asing Bunch Kita Coba Lihat Satu Dua Tiga Twing Jadi Munculnya Itu Ada Tuk Nah Tuk Tuk Dari Kecil Ke Besar Gitu Ya Tuh Jadi Ada Penekanannya Nah Ini Untuk Memperkuat Ini Kita Bisa Menggunakan Suara Suaranya Itu Seperti Suara Pop Ya Kita Import Media Lagi Ke Bagian Pop Oke Tempatkan Di Sini Nah Di Bagian Sini Sehingga Nanti Ketika Muncul Itu Semuanya Bisa Ada Variasi Contoh Ya Nah Nanti Video Lengkapnya Bisa Dilihat Di Youtube Tentang Kawi Sunda Ini Nah Ini Untuk Mencontohkan Saja Cara Saya Menampilkan Dari Teks Dengan Animasi Itu Seperti Oke Saya Kira Setiap Elemen Sudah Saya Jelaskan Bagaimana Menampilkan Vektor Teks Yang Muncul Dan Variasinya Sehingga Sekarang Sudah Ada Sebuah Video Yang Utuh Yang Siap Kita Untuk Produksi Nah Cara Untuk Mengubahnya Menjadi MP4 Ini Karena Masih Berbentuk Editing Camtasia Belum Berupa Video Jadi Belum Bisa Di Upload Ke Youtube Atau Belum Bisa Kita Berikan Kepada Siswa Atau Kepada Teman Caranya Ketika Kita Ingin Memproduksi Video Ini Caranya Klik Share Kemudian Ke Local File Kemudian Oke Kita Klik Next Next Saja Biarkan Sesuai Dengan Settingan Yang Ada Di Camtasia Berikan Saja Ini Judulnya Misalkan Video Pembelajaran 1 Kemudian Klik Finish Nah Kemudian Ini Banyak Dan Panjang Maka Rendering Nya Pun Akan Cenderung Lama Kita Tunggu Saja Sampai Dengan Selesai Kita Tunggu Ya Jadi Kalau Misalkan Proses Rendering Sudah Selesai Nanti Akan Ada Sebuah Tab Baru Di Browser Kita Dimana Tab Itu Akan Menampilkan Hasil Dari Video Yang Sudah Di Rendering Ini Contohnya Sudah Bisa Kita Play Dan Kalau Kita Lihat Kalau Kita Perhatikan Ini Tentunya Sudah Merupakan Video Yang Jadi Dan Kita Juga Bisa Melihatnya Dalam Program Files Atau Dokumen Kemudian Ke Camp Tasia Kemudian Ke Video Pembelajaran 1 Dan Kita Bisa Melihat Video Pembelajarannya Hanya 44 MB Saja Jadi Sudah Cukup Kecil Dan Bisa Kita Upload Ke Youtube Nah Untuk Melihat Hasilnya Lebih Detail Nanti Akan Saya Sertakan Link Di Deskripsi Dari Hasil Pembuatan Video Pembelajaran Dengan Aset Yang Tadi Saya Buat Nah Kalau Sudah Jadi Seperti Ini Sudah Selesailah Tahap Membuat Sebuah Video Pembelajaran Bagus Atau Tidaknya Hasil Dari Video Pebelajaran Tersebut Tentunya Dipengaruhi Oleh Banyak Sekali Aspek Dimana Aspek Aspek Tersebut Nantinya Bisa Kita Setting Bisa Kita Persiapkan Dengan Sangat Baik Mulai Dari Tahap Praproduksi Tahap Produksi Sampai Dengan Tahap Pasca Produksi Tahap Produksi Tentunya Kita Mengumpulkan Aset Terlebih Dahulu Membuat Skrip Tahap Produksi Itu Kita Juga Shooting Membacakan Setiap Scene Ditunjang Dengan Pencahayaan Yang Bagus Ditunjang Dengan Misalkan Ada Teks Yang Bisa Kita Baca Atau Kalau Menggunakan Yang Lebih Canggih Bisa Menggunakan Teleprompter Teks Yang Jalan Nah Setelah Itu Tahap Pasca Kita Harus Melakukan Editing Seperti Yang Kita Lakukan Pada Video Ini Dengan Sangat Teliti Rapi Dan Jangan Terlalu Terburu Agar Hasilnya Baik Dan Setelah Itu Jadilah Sebuah Video Pembelajaran Baik Itu Mungkin Yang Bisa Kami Bagikan Pada Kesempatan Kali Ini Mudah Mudahan Ada Manfaatnya Sampai Jumpa Lagi Di Video Selanjutnya Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai